sayang mau ngapain nemuin orang yang punyanya? mau bayarin dijualnya mas pengen belirinya kecil boleh ya? boleh, boleh pak boleh, mau yang mana mau dilihat? aduh aku aja masuk kandangnya boleh gak? ada yang sampai 70 kenapa dia sampai 70 juta? oh no assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah seneng banget hari ini aku akan dipenuhi janjinya Habib jadi ini sebelum aku menikah aku udah kepengen banget punya peliharaan yang satu ini sibuk kerja, 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 kerja gak bisa pas udah menikah sama Habib Habib janji mau beliin ya cuman barangnya emang susah banget dan langkah banget gitu, ada pun di luar kota dan aku juga gak mau maksain jangan sampai menyiksa hewan yang aku mau pelihara ini, nah sekarang Habib mau kita lihat dulu iyalah liat dulu ya namanya peliharaan tuh serak-serak dulu ya betul, kalo ada yang warnanya cocok bagus bismillah nah cek lalain ya, subscribe, like, komen youtube-nya nyongkar di keputusan ofisial nah ini deket banget dari rumah kita sebenernya makanya kita masih mau keluar tapi tetep kita harus mengikuti procedural yang ada, pake masker yang juga pake maskernya kita langsung jalan ke tempatnya yuk banyak yang ngikutin cuy ya gemes permisi ya wuh ada jambu Nabib, kalo kan ini pagernya nih berarti segini halal dong bercanda habib sekalian ngajakin orang-orang untuk ngaji katanya jangan lupa ngaji ya di Majelis Bin Yaya Habib hankam itu cara CRnya Habib dadah ini kayaknya kampungnya beranaknya barengan ya soalnya anak kecilnya banyak banget liat deh kita kayak diarak sama anak-anak wah itu anggur hang ini apa namanya anggur Brazil Habib kemarin kalo liat di episode yang berkebun Habib kan beli anggur Brazil itu mahal banget ini mahal udah gede banget dan berbuah tuh wow sini 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 ini yang begini sayang mau ngapain nyemuin orang punyanya mau bayarin dijualnya yuk kita liat kucing penggalnya tau salah gimana? sini ya? ya kita masuk ya eh jangan lupa sebrek sebrek jadi kamu sebelum tegang hewannya pastiin kita sehat betul karena kasian kalo kita bawa virus terus nanti kasian hewan-hewannya waw aku boleh pegang kak? waw banyak anak kucing penggal yang aku mau aku seneng banget aku seneng banget halo kalo ini aku aman karena dia short hair jadi aman banget buat aku taruh di kamar aku halo halo kamu gendut-gendut sekali waw tuh kalo benggal memang harus ada yang kayak gini ya kalo gak rusak semua ya apa-apa semua apa sih mas yang ngebedain kucing benggal dengan kucing-kucing yang lainnya? sebenernya jelas dari motifnya udah ketahuan gitu motifnya sangat apa sih lebih unik ciri khas ya? iya lebih ciri khas kayak motif ular gak sih mas? iya kayak ular-ulur sanca gitu iya 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 jadi ini warnanya memang gak semuanya warna gelap gini ada juga yang snow ada yang kalo yang kuning tuh apa mas? cinnamon ada cinnamon jadi memang tipenya berbeda-beda gitu nah kalo untuk ngurus sendiri tuh caranya gimana sih mas? ribet gak sih? sebenernya gak ribet cuma kalo bengangnya sedikit lebih rentan daripada kucing lainnya gitu oh jadi dia lebih rentan dibanding kucing yang lainnya? iya maksudnya jadi usia 0-4 bulan tuh dia masih rentan-rentannya gitu mbak oh jadi kalo mau beli lebih baik di atas 4 bulan nah betul atau setelah vaksin keduanya oke ini vaksin kedua belum? ini belum bentar umur 3 bulan baru di vaksin pertama ini berapa bulan? ini masih 1 bulan ahhh lucu banget ahhh luar biasa nah aku sukanya lagi bahwa memang disini dijualnya pada saat mereka ready ya mas ya untuk dipelihara atau punya owner baru ya mas pengen buyungnya kecil boleh ya? boleh-boleh kak boleh mau yang mana mau dilihat aduh aku aja masuk kandangnya boleh gak? ahhh halo halo ini lucu banget ya ini ya ini lucu banget tuh dia apa dalem-dalam tuh motifnya? sayang 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 kayak kamu sebelahnya mana? aku suka semuanya aku mau tinggal disini boleh gak? oh nooo ih 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 kayak asajit sama syatir liatin deh peh ini berat umur berapa? ini 8 bulan 8 bulan segede nih ibi aku mau pegang 8 bulan dong habib berani ga pegang 8 bulan? dia bakal segede ini ya? eee jarang sih penggal dengan badan yang besar gitu karena emang penggal kan kesilangan eeeh habib takut habib takut habib takut tajem bahan bukunya tajem mana dong? karena kan dia asah disini hei 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 heii heia baik sekali kamu baik banget hei kamu baik sekali dengan ini dibilang keci unguan? bukan asal usulnya memang persilangan dari keci unguan dan belk heee heee dengan IOC hei gimis banget aku wah aku gak bawa pulang mau disini aja kamu mau disini aja sama kamu boleh gak? ha? boleh gak sih? yang beng nya aktif dia main terus ya? cuman pasti sofa kursi semua rusak jadi memang harus dikasih tempat rumah khusus dia dulu bengal-bengal gini aku mahal nah itu bener gak sih pas? harganya katanya sampai puluhan juta belasan juta, kalo mas sendiri gimana? kalo untuk di kucing ras memang masih tinggi ya pak, kita kan ada yang non pedigree atau tanpa sertifikat dan ada pedigree bersertifikat oke, kalo bahasa itu stand boom ya? kalo buat di anjing ya kalo gak salah kalo anjing itu stand boom, jadi kalo kucing itu lebih ke sertifikat ya? kalo kita bilangnya pedigree nah jadi kalo yang itu ngaruh harganya? ngaruh, jauh gak? jauh, karena kita dengan sertifikat kita tau silsilanya gitu oooh, asli atau engga betul betul kita tau rentetan silsilanya kakek neneknya dari mana gitu nah kalo yang bersertifikat harganya berapa mas? untuk bersertifikat minimal tuh dari 10 juta paling murah 10 juta? yang pedigree tuh 10 juta sampe paling mahal berapa? ada yang sampe 70 juta kucing 70 juta oh nooo mungkin kucing 70 juta kenapa tuh? silsilanya mungkin bloodline nya bagus atasannya gitu terus juga melahirkan anak-anak yang bagus gitu oh jadi ngaruh juga ya? iya ngaruh kalo mas sendiri, mas sendiri pernah ngejual paling mahal tuh berapa? 25 paling mahal aku digigit mas aku digigit jadi yang 25 juta itu kenapa? memang udah ada tawaran dari orang gitu umurnya? umur 9 bulan wow kelebihannya apa sih mas? harganya bisa semua hal itu? yaitu dari motifnya terus juga silsil atasannya itu bagus-bagus gitu banyak yang ngincer gitu oh gitu waw luar biasa banget nah kalo seandainya yang tidak bersertifikat harganya mulai dari berapa? mulai dari 5 juta sampe ke? 8 juta 8 juta lumayan ya harganya ya? iya lumayan mas paling jauh kirimnya kemana? baru ke padang tuh tapi aku lebih senengnya yang lebih kecil kayak gini saya tapi gaboleh karena dia masih menyusul sama ibunya dan dia kan tadi dibilang bahwa bengal itu harus diatas 4 bulan atau vaksinnya kedua karena rentan ya jangan menggebu-gebu udah deh mas ini berapa saya bayarin gitu ya dan penjual juga luar biasa penjualnya juga punya prinsip bahwa saya gak jual yang anaknya saya mau jual 4 bulan karena rasa tanggung jawab ya mas ya biar berkah juga ya misalnya gitu tadi kalo mau beli atau jualan apapun mau hidupnya harus di kondisi yang mereka ready dijual aku juga langganan kayak tanaman aku tuh bagus banget mereka karena mereka itu menjualnya tanemannya juga yang udah kuat akarnya sehingga kalo pindah rumah atau pindah owner gak stress dan gak mati hewan juga harus begitu ya ampun eh gemes banget aku sama kamu kok bisa gak galak pak? itu dengan hati dengan hati jadi kalo galak pun kalo diurusnya pake hati iya kan jinak sama kayak aku juga tadinya galak karena disayangin pake hati jadi jinak oh kamu ngapuin saya akuin akuin wah aku sampe lupa loh kalo kamu galak masasih sayang eh gemes sama kamu kamu gak boleh bergelak kemana-mana jiem kayak gini aja terus gak boleh bergelak-gelak terus oke gini aja menurut kan mas dulu aku kalo pelihara dulu ya jangan dulu pelihara hewan gitu aku selalu biasain dia kayak gini terus aku bisa gendong hewannya kayak gini nih kayak gini terus aku selalu aku giniin jadi nanti kalo ketemu aku hewannya udah tau langsung kayak ngebuka badannya semua gini gitu kalo ketemu aku mas taro mas aku mau ambil mas taro di bawah aja mas aku ambil mas diem kamu hei gak bisa kamu gak bisa lari aku tangkap aku tangkap aku tangkap aku tangkap kamu aku tangkap permisi berat banget ini hei berat bulan ini 8 bulan mau 8 bulan ini emang perawakannya gede banget ya iya karena dia juga dari perawakannya dari nafsu makannya juga beda sama yang kemarin oh jadi tadi lebih bagus tuh yang lebih gendut apa yang lebih kurus iya lebih bagus yang lebih gemuk gitu tapi kalo untuk Sio sendiri kalo untuk bengal malah bagus yang lebih ramping lebih panjang tinggi ya kalo untuk Sio lebih jenjang lebih jenjang enggak kalo ambar haslan gak sama kayak yang lainnya ke temen lainnya gitu dia cuma ngajak bercanda aja gitu tapi ketika kalo dia udah mulai masak kawin karena kucing hewan teritorial ya dia jaga wilayah itu tetep galak kalo dia udah mau kucing kalian kucing aja sama betina gak galak sayang iya bener apalagi laki-laki ya laki-laki harus baik sama betina ya sayang ya betul kalah kalo dia mau kucing oke oke mas berarti kalo aku nunggu aja deh mas iya boleh nunggu dia udah ready aja ya kasian tapi aku kangen gimana aku gak nyari yang rapet gak nyari yang apa harus klik-klikan coba iya bener kalo hewan tuh harus klik karena kan aku gak ada niat untuk dikawinin lagi gak ada niat untuk dibisnisin lagi gitu jadi harus yang klik-klik coba sekarang kamu cariin dulu ini seberapa besodara dia kalo yang ini tiga ha? cuman tiga mas iya yang satu tujuh yang satu ini tiga sebelumnya empat terus yang satunya mati oh kenapa mas kejepit di kandang ya ampun kesian banget iya gitu kejepit di kandang caranya gimana ceritanya mas? jadi kan kalo baru lahir biasanya kita pake keranjang ini iya buat dia alas tidurnya induknya nah waktu itu belum dikasih alas udah gitu si kitten ini kepalanya masuk ke dalam sini gak bisa keluar gak bisa masuk lagi bisa keluar tapi gak bisa masuk lagi iya dipaksa masuk sama si induknya ditarik-tarik terus sama induknya iya mati iya hi hi temen kalo dia ini kuning ya brown juga semua disini pak tadi kayaknya warna agak putih-putih dikit deh iya tapi nanti ini nih nah uniknya bengal tuh gitu nanti dia bakal berubah ini dia bakal berubah iya sampe besar dia bakal berubah oh nanti ujung-ujungnya jadi gold ya iya jadi brown atau brown emaknya langsung marah aku ambil emaknya langsung maju ke depan sorry sis kalo kucing persia yang baru ngelahirin kan biasanya kalo kucing abis ngelahirin ini kan kurus banget tuh pak itu gimana tuh pak biar dia balik lagi badannya kalo disini biasanya kalo kurangnya disepet tuh gak hah disepet pake apa pake makanan pake makanan itu basah gimana sih cara nyepetnya pak oh diangkat sebentar oh iya 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 jadi buat yang indukan ini juga kalo biar berat badannya cepet kalo makannya gak nafsu ya kalo makannya kalo nafsu biarin aja ya pak ya oh sama kalo sakit gak mau makan wow banyak ilmu yang kita dapet nih pak jadi aku maunya yang ini aja tapi aku mau tunggu dia ready dulu aja sampe 4 bulan jadi 3 bulan lagi ya mas ya iya betul mas gak file-innya dari mana eh keliatan beda motif binggal karena binggal itu motifnya gak ada yang sama wow haaah kamu suka kucing kamu mau kucing mau kucing gak dia bingung, itu kan kucing aku kadang-kadang ditawarin katanya, nah jadi nanti kita ketemu lagi ya mas ya, nah kalo ini harganya berapa mas? itu kisaran 20 20 juta? iya, kucing 20 juta loh, nah itu urusannya habib ya-habib ya, gue aku kan dijanjiin, aku yaudahlah tapi ini kita tinggal dulu ya, kamu say good bye dulu oke, bye-bye, oke berarti semuanya kalo sana yang pengen beli bengal atau cari bengal, pelihara bengal bisa langsung cari aja di Citeko Cisarua, oke semuanya kalo gitu kita pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mudah-mudahan bermanfaat, yang paling penting adalah memelihara hewan tuh gimana, bib? yang pertama, harus diurus, dirawat dijaga, diajak main sayang, kayak aku punya burung nih, kalo aku lagi mainin, kamu jangan nyari-nyari aku dulu, harus main burung oke, baiklah, karena diajak main, dan bengal juga mesti diajak main juga ya mas ya iya, walaupun 10-15 menit diajak main biar dia bisa beradaptasi yang kelima, jangan lupa kasih makan dia yang layak dan tempat yang layak jangan sampe kita mampu membeli atau hanya mampu untuk sosial media pamer-pamer aja, pajangan aja tetapi kita tidak mampu merawat dengan baik karena sejatinya tetap aja ini adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang harus kita pedulikan dan perhatikan, ya bib ya terima kasih banyak semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh like, comment, and break youtube kartika butri official wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kamu jangan bengal ya iya kamu juga sih aku gak akan bengal aku juga enggak oke baiklah başka 없이 Bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kayak, subscribe